Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Manggayar Mak C-B-C, kali ini Manggayar bareng juju Kami akan membahas, dan kata juju ini ngomong Aduh, baso-baso Plembang yang abigu Baso yang hati-hati kalau disebutkan sama orang yang di luar Plembang Nah, apa dia uang ya? Sudah, sudah Oke, Juk, inset dulu Juk Mak C-B-C, inset dulu ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Manggayar Mohon dukung Manggayar untuk selalu mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di Paku Sari Adi Junjung Mereka Oke, kita mulai ya Apa Diyo dan Gato-Gato yang versi Juju ini? Apa Biju? Manggayar pokoknya Satu ini ya Aku kasih kata dan kalimat Manggayar tinggal artige Boleh Boleh Saya tahu kan yang nonton ini belum tahu makna ganda ini Iya, iya, iya Oke Oke, kata yang pertama Aku pengen Galak Jadi, kalimatnya ini Galaknya 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 Kalau teman Galaknya Artinya itu Mau 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 Tapi kalau luar Bahasa luar galak itu tuh Ini ya Sanga Sanga Galak Ini Bertentangan 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 Jadi kalau 11-12 jauh mati Galak Berarti Gato-Gato Yang punya duo Duo makna Ambigu Hati-hati Memakai Samoro Luar Pembang Teno Dupak Oke, oke, oke Dupak tuh juga bukan ini ya Yang benda untuk Ini Dupak Oh Dupak Berdasarkan Berdasarkan Cukup Ini ya Agak Sering dipakai oleh ibu-ibu Pas Lagi di Beli belanjo Semato Bingung kan Bingung kan Ini yang udah tau nih Beli tomat semato Mana matonya Bingung kan Bingung kan Cukup jelaskan Makda Kalau bahasa Palembang Semato itu Artinya se-on Nah, se-on Se-on Benar benar Kalau di Luar Palembang Semato Semato bisa digantung ke satu mata Nah Karena kalau mau luar Mungkin dengan kantor semato itu semata Iya Satu mata Mungkin nak ngajak ngomong pribadi Oh iya benar 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 Nah Jadi kalau dipasang Tomat semato Tomat semato Enggak ngomong pribadi Biar sore kan Oh iya Beli bayar Tapi kalau mau ke Jakarta Tomat semato Tomat semato Sekarang ini Siko Tomatnya kalau iwak Siko Nah semato Congkel itu Benar benar Congkel itu Tapi tidak pulau bahaya juga Kalau galak tadi Memang bahaya jauh ya Aduh bedanya Kalau sematonya cuma agak aneh Agak aneh Tidak menyambung Oh benar Nah Tiga Mantap Mantap Ini menurut aku punya dua makna Oke Yang aku kasih kalimatnya Bang kaitnya Hai mantap kuliah disana eh Mantap 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 Pasok pelembang itu Diem Mantap Gak pegang Gak pegang Hai mantap kuliah disini Gak pindah-pindah bisa gak naik-naik hahaha yuk, nah gak lulus-lulus tapi kalo bahasa Indonesia mantap, keren artinya bagus kan sebenernya bahasa Indonesia mantap tapi bahasa plemahnya kantap orang banyak nyanyi mantap mantap, biasa kan aslinya kantap nah ini juga berawanan berarti jadi ada yang mantap tapi kalo bahasa Indonesia diam sama, mantap mantap sebenernya bedanya itu sederhana buruk B kalo kepalanya mantep pake B kalo hujahnya mantep pake B liat ga sih? mantep mantep tapi namunnya uang luar antara vokal itu kan tidak kulit jelas jadi ini berkemungkinan salah persepsi iya jadi salah satu kata-kata yang dihati-hati ngucapinnya on mantep uang di luar pelembang iya belagak oh menurut aku ada 2 makna nih mbak gak tau kalo kalian setuju gak kalian ya? oke, kalimatnya sama yang belagak kan budak tuh wah itu mana bel? lalu pas pelembang belagak kayak ganteng ganteng kalo di luar sana yang mana yang tau belagak itu banyak ikan kayak enak kok belaguk belaguk oh iya 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 belaguk 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 nah ini bersebrangan yuk iya beda ini kalo dalam satu kalimat yang sama bisa salah persepsi iya jadi aku merasa ya kenapa wong luar Palembang wong Jakarta lah itu nganggep wong Palembang itu kasa-kasa karena kalimatnya ini kalian wong kajarta iya lalu anak viral bisa jadi padahal belagak ikatunya ini yuk belaguk dan sebenernya belagak ganteng dari kemarin ada datang jangan ditolak aman aman? kan masih aman gua nih hahaha berarti tambah ini itu beda lagi emang ini aman emang siapa? jadi kalimatnya adalah aman ada aku bes waaah jadi jadi kalo aman itu kalo bahasa Indonesia tau wah aman tetap iya gak ada gangguan katu aman ini wong Palembang udah sadar kadang-kadang karena itu katu-katu sisipan iya 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 aman mau Palembang itu artinya kaluh kaluh aman ada aku beres kalau ada aku aman kalau wong Jakarta Miki kalau ada aku aman iya bener bener nah jadi terkesan di kamu tadi mungkin dikiru kasar sombong itu karena kalimat-kalimat Amigu ini capa-kata Amigu sorry aman 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 tapi kebiasa mengerti emang gak disebut iya aman aman kanu 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 tapi kubiasa mengerti emang tapi gitu kan gak sebut iya aman iya 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 menada aku menada aku langsung iya kalau cepet tira ya iya menada aku menujiku eh Sama pecah Dak katek Katek Sekarang tek Iya Makin sedikit Katek ay Dak katek ay Dak kado Itu psikologi sebenernya Kalau mau panjat berarti ada katek Katek tuh Ingat Mau ngomong itu lah tek Gue lagi ini emang Bang Dayat ini bahasa Indonesia Yang Kalau di Palemang agak benar kasar Oh Kau mulai Ngaco Hehehe Kau Jadi kalimatnya adalah Oh ngaco lo Biasanya mau keluar kesini Kalau keluar Ini biasanya om Jakarta ya Ngaco Itu cuman om lihat Jadikan lo Biar tadi ngaco Ngaco aja Eh daku kan Eh kacau gua nih Kacau gua nih Cuman Di sini Apa aja kau Eh Tidak itu sih Tidak itu sih Tidak itu sih Biasanya om Plemang itu Aku tau gak ada Sati Kayak kena sensor Kalau bisa bedain di sini lah Emang lo yang Makna sebetulnya sama om Jadi Kamu om Plemang Kalau ada om datang Wah ngaco lo Jangan Jangan marah Ini kamu Awa ni Ya bener Kami gak faham eh Kata lain tuh Kacau 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 Ya bener 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 Pengen ku sebut itu sih Aduh Umak kamu Tapi udah enak kan Umak kamu kan Dan titik titik Umak kamu Kacau Jangan 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 Ayyayaya 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 Kalau di luar kan Bahasa jauh Sebenarnya Bayak ini ya Ngajak Sarap Ayyayaya 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 Datang ke Plemang Apa aja kau? Nyarap itu Bahasa Plemang Nyarap itu Buat sampah Nah Amu ngaku Sampah Ayyayaya 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 Kalau di sini ngajak nyarap Ayyayaya Kalau ini mau gak bersih-bersih Beda kan Kalau di luar Artinya ini ngajak untuk sarapan Kalau ini Malah untuk Ngomong sampah Des Ngotorin Nah Jadi Beberapa kalimat ambigu ini Harus hati-hati Iya Dengan uang luar Jangan sampai Salah pengertian Betul Sebenarnya masih banyak lagi tadi Iya Makanya Ayyayaya Ayyayaya Bikin video ini Biar setidak ini Berkurang nih Gara-gara Gara-gara Karena banyak yang kita sebutkan tadi Ini rawan Iya Nah Nah itulah keunikan dari Baso Palembar Tapi pada dasarnya Juk Cuma ada satu lagi Apa Juk? Mudah 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 itu kalau menurut Jijik Ada yang mana belum? Benar Biasa kayak Ubrah mana Sebenarnya kalau gitu Anak mana lu Tapi kalau orang-orang Saya Orang-orang Mudah Kalau orang-orang luar Palembang Mungkin jarang dengar Dari kata Buddha Dianggap dia itu Sistem kasta Di Palembang Ya Bu Dan itu memang kejadian Berapa Tadi kawan-kawan Aku sempat dengar Mungkin juga Ada kawan yang ngomong Ya pernah Ada kawan yang ngomong Jadi di Palembang Juk Kalau kamu datang Jangan langsung Berdesau Berdesau apa lagi tuh? Banyak 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 Jadi pada dasarnya Juk Bahasa Palembang ini Ini adalah Bahasa Melayu Bahasa Melayu Ini adalah Embryo Dari Bahasa Indonesia Ya Jadi Kalau misalnya orang luar Ke Palembang Tidak usah Aku danya Bahasa Palembang Dia Tenang-tenang Dengar Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tapi kalau kita datang ke Jawa Aku ngomong Jawa Asli atau Sundo Asli Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Semayang Jumat Di Bandung Khotbah Bahasa Sundo Tidak usah Ngomong-ngomong Tidak usah Tidak usah Amin 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 Nah Jadi kalau kita di Palembang Sebenarnya Palembang ini adalah Bahasa Melayu Dan Insyaallah Pendantang-pendantang itu akan mudah Oke Nah Oke Yuk Siap Sudah di Amin Amin Penutup Penutup Ya kalau buat teman-teman yang nonton channel Mangdayat Kalau ada kata-kata yang menurut kamu ambigo Tulis komen di bawah Nanti kita akan cuba bikin kalimatnya dan Mangdayat artikel lagi Jangan lupa ini Subscribers Ya Jujuk onyol IG nya juga sama Sikonyol Sikonyol Ya Jangan lupa di subscribe juga Jujuk Pembang Sari support kita sama Pembang Itulah Mancebice video dari kami Mudah-mudahan bisa menambah Kasana pengetahuan kita tentang Kota Palembang Dan Subantra Satan pada umumnya Kalau ada salah-salah kata baik dari Narasi atau video Kami mohon maaf kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh